Oke kembali Cina, ini adalah Suzuki R3 yang GLA TTI perform tahun 2020 Ada yang warna hitam aja, warna yang warna hitam Yang auto-evo lamp yang gini, yang ada hitam-hitam Headlamp kristal multi-refactor halusin, tapi sudah lit ya Tapi yang gini aja, kalau warna-warna itu warna hitam Untuk mesin Mesin ini, dia 1.500 cc 4 silinder Dengan auto 118 PS Dan 234 Interpreter, modal ABS Ini, tolong mesin Sudah dicat yang merah putih Yang gini Yang cuma ada berdam Untuk harganya Yang varian ya OTR Jakarta nya 235 juta ya Pajar nya dia Pukul koma ya 45 juta Otomatis itu Despe exchange Poloknya Yang Mobil band nya Dia Pusatnya R3 Kalau yang Pukul polo itu R3 55 R17 Ini R13 R R Ini Boleh Bukul Untuk Suara aja Ada Piri Ada Piri Piri Di sini Di ada Dan Tipe GL Belum Smarty Jadi Di sini Belum ada Akses Smarty Handle nya Moga Tarik Suarna body untuk interior juga tipe GL bedanya dia gak ada bahan fabric ya disini full hard plastik disini aksennya gray ini ada teksturnya door handle juga large beige jadi beda banget sama GX ya karena GX sejak internment 2020 jadi full black ini transmisi Matic 2 pedal dengan footrest yang manualnya lebih murah 10,5 juta disini ada tuas pembuka kap mesin ada laci penyimpanan tertutup ada sensor parkir ini juga kayak di dotrim tadi gray dengan tekstur isi AC yang bisa dibuka tutup bahan dashboard standar hard plastik funcinya kayak gini nih belum smart ya dari jaman HPV dulu kayak gini sekarang kita coba start up kondisi pintu terbuka yang tipe GL belum ada outside temperatur disini jam digital untuk MID dia ada real time konsumsi BBM rata-rata konsumsi BBM sisa bensin ini boros banget sekarang cuma dipanasin aja ya indikator suhu mesin dia warning ini mesinnya masih dingin setirnya gak polos-polos amat karena ada bluetooth telepon ini disebelah kiri safety dual SRS airbag sama base ya kayak di PGX karena stability control baru ada di yang varian sport pengaturan setir dia tilt yang tipe GL juga belum dilapis kulit wiper dia sudah intermittent lengkap wiper belakang di kanan sini ada saklar headlamp terintegrasi fog lamp ini ya head unitnya head unitnya keren loh sebenernya jadi kalau dimatiin dia flat warna hitam begitu ditontak on dia baru nyala ya tombol-tombol touch sensitive nya ini keren ini juga untuk geyser track bisa kayak gini ya ini untuk on off belum yang model monitor memang tapi ini OM nya kayak gini desainnya model plotik juga disini ada hazard nah improvement 2020 R3 GL tuh disini AC digital tapi belum auto climate kayak tipe GX jadi gak ada tombol auto adanya max AC aja yang langsung posisi maksimal dan ini untuk pengaturan suhunya bukan derajat ya bukan angka derajat sekarang ini belum auto climate juga jadi disini cuma tingkatan suhu aja sampai 8 maksimal semuanya tadi belum ada outside temperatur juga ya di MID nya pengatur arah semburan tetep lengkap sampai kaca depan untuk front defogger yang gak ada tuh rear defogger disini di bawah ada USB out ini juga rapi ya disini disini ada power outlet ada laci penyumbungan terbuka tipe GL belum dapat cap holder dengan pendingin kayak tipe GX ini diametriknya ya gear AT 4 speed park brake disini mechanical ini ada power outlet untuk baris kedua ini tetep warna beige yang tipe GL asennya coklat di tepian di sini fix hand grip nih dari track nih improvement sejak 2019 bareng sama fog lamp kursi driver sampai selesai tumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror ada lampu aja disini sepi yang tengah fix sun visor kursi driver ya polis jangan salvo sama mobil di depan ya yang pilih untuk sisi tumpang depan dibawah lagi standar buat salvo pening ini layout dari door trimnya untuk pengaturan kursi driver belom ada head digester kayak tipe GX untuk muka penggi dia dari sini di belakang masih full hard plastik ya ga ada accent warna grey juga kayak di depan full warna beige sampe door handle baru individual armrest juga ada speaker, cup holder, dan door pocket di belakang kursi driver ga ada seat back pocket nih yang tipe GL baru ada di belakang kursi lepang lepang ini tadi power outlet untuk baris kedua penggerak depan ya ini masih ada tunnelingnya tapi ga terlalu tinggi serta ini layout dari dashboardnya improvement 2020 nya di AC digital ini memang belum auto climate di belakang ada PCAC double blower ya ini mulai di PGL ya GA belum dapat dengan 4 buah PCAC dan pengaturan speed fan sampai 3 hand grip disini moda retract seatbelt disini masih keliatan tonjolannya ada headrest adjustable kiri kanan dan improvement berikutnya armrest nya udah balik sampai tipe GL ya armrest nya udah balik ini pure armrest tapi belum ada cup holdernya drop nya juga sudah ISO fix dan ini sliding nya jauh banget loh ini paling maju paling mundur untuk akses ke belakang dari sini ya ini yang model sliding ga keras ya baris ketiga bisa dilipat 50-50 headrest juga masing-masing ini stable ini juga juga lengkap disini yang model masih keliatan tonjolannya tapi hand grip retrac nya ga sampai baris ketiga disini fix tadi headrest stable nya belum ada power outlet ya baris ketiga sampai tipe GX juga belum yang ada yang XL7 disini ada cup holder ini juga bisa diatur recline nya ini tegak ini lebih rebah ini lebih rebah lagi jadi ada 3 step posisi duduk di baris ketiga ini lagi paling mundur tapi paling mundur aja lumayan loh selama ini ga terlalu rebah ya ini ada top tether dari ISO fix nya di kanan sini juga ada cup holder dan di tengah sini dia ada lampu baca sebelum ke belakang kita nyalin dulu lampu lampu nya ya tombol-tombolnya warna amber yang tombol bluetooth ini juga nyala lem belakang lem belakang lem belakang komol nah ini bedanya sama tipe GX tipe GL LED nya nya yang ini aja ya LED bar nya disini ga ada cuma jadi reflektor aja belum ada revogar tapi tetep ada reviper di atas ada hangman stop lamp ini yang belumnya GL dan reflektor nya dia model yang vertikal ya kalau R3 kalau XL7 kan dia model yang horizontal itu yang membedakan dari tongkat belakang ya selain angkat-angkat tetap dapat sensor parkir dua titik muffler ada di kanan dan syarup juga dari bawah sini kamera mundur juga ini belum ada ya karena mungkin PPX juga belum dapat bagasinya sekarang gede banget ya di generasi kedua ini juga separatornya bisa di angkat terbisa masing-masing lipatan kursi juga besar rata bagasi tadi juga klik lining-nya 3 step ya di kanan sini ada tempat penyimpanan tool fit dan ini desain dari belakangnya beda di emblem GL dan LED bar kalau sama tipe GX kalau dari samping yang getara handle chrome dan peluk tupang polis serta ini layout transportnya dari sisi tempat penyimpanan French R3 rutin improvement tiap taut diingetin generasi pertamanya dulu yang awal-awal cuma ada manual dan gak ada double bower habis itu improvement double bower habis itu improvement ada metik jadi hype produknya tetap terjaga oke sekian video dari saya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati